Ya itu dia tadi robotnya ya, semoga ini bisa terus membantu para medis untuk mengatasi kondisi pasien di tengah pandemi ini. Pemirsa masih dilarang masuk sekolah karena zona merah COVID-19, sejumlah siswa di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, memilih belajar di alam. Mereka belajar dengan menanam pohon di lereng Pegunungan Muria. Pemerintah daerah Kabupaten Kudus belum mengizinkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar dengan tatap muka. Lantaran Kabupaten Kudus masih dinyatakan zona merah COVID-19. Dengan kebijakan ini sejumlah siswa memilih belajar di alam. Mereka menyiapkan tanaman yang akan dibawa untuk ditanam di lereng Pegunungan Muria. Dengan mobil jeep, mereka menyusuri wilayah perbukitan. Setibanya di lokasi mereka langsung menanam sejumlah bibit pohon. Ditemani para pemuda karangtaruna desa terban Jekulo Kudus. Usai menanam, para siswa ini diajak belajar bersama. Menyatu dengan alam, hal ini dilakukan sebagai upaya mengusir jenuh setelah sekian lama belajar di rumah akibat pandemi COVID-19. Selain itu kegiatan ini juga sebagai bentuk pengenalan secara langsung terhadap lingkungan. Bisa lihat pemandangan. Bisa belajar sama teman-teman. Soalnya sudah lama belajar di rumah atau corona. Belajar di sini lebih asik. Belajar di sini lebih enak. Enaknya bagaimana? Bisa langsung lihat pemandangan. Bagaimana, Dek? Sementara itu salah satu pemuda karangtaruna desa terbanur, Kholifah mengatakan, selain mengajak anak-anak penanam dan belajar di alam, mereka juga ingin mengenalkan potensi wisata alam di desanya. Agar di kemudian hari tetap terawat dan dikenal masyarakat luas. Karena selama pandemi ini kan anak-anak selalu di rumah terus. Nah ini agar lebih fresh pikirannya, kita ajak belajar di alam. Selain belajar, kita juga ingin memperkenalkan anak-anak dengan objek wisata yang ada di desa kami. Kabupaten Kudus merupakan salah satu daerah zona merah COVID-19 di Provinsi Jawa Tengah. Untuk itu, kegiatan belajar mengajar di daerah ini masih dilarang dengan tetap muka di sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Rahman Pratama, Berita 1, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah.